Sinopsis di antara dua cinta tanggal 6 Januari hari ini. Pada saat itu Julian dan Safira telah berada di rumah. Julian terlihat bersyukur dengan mengatakan pada Safira bahwa Julian memiliki istri yang perhatian padanya. Safira pun terlihat tersenyum dan mengatakan bahwa Safira justru lebih bersyukur karena memiliki suami yang sabar dan bisa selalu menjaganya. Mereka pun terlihat telah sepenuhnya berbaikan dan menjalin hubungan yang baik. Pernikahan Mona dan Rafael terlihat mulai berjalan dengan lancar. Mona katakan pada ayah Rafael bahwa ayah Rafael tidak boleh bersikap buruk pada Mona. Mona pun masih mendesak keluarga Rafael agar mau menuruti kemauan Mona. Apakah pernikahan Rafael akan segera sah? Kita nantikan kelanjutannya malam ini.